Kepala mata-mata Ukraina mengatakan kudeta untuk menyingkirkan Presiden Rusia Vladimir Putin sedang berlangsung di Moskow. Mayor Jendral Kirillov Budanov mengatakan dia yakin titik balik dalam konflik akan datang akhir musim panas ini dan pada akhirnya akan membuat Putin dikulingkan dari jabatannya. Ia yakin Rusia akan kalah perang pada akhir tahun ini. Jendral Budanov juga mengatakan kepada Sky News pada hari Jumat, kemunduran invalsi Moskow di Ukraina akan mengarah pada pemecatan pemimpin Rusia dan disintegrasi negara. Setelah Putin dikulingkan dari jabatannya, kata Budanov, ia langsung digantikan. Budanov mengklaim proses ini telah diluncurkan dan mereka sedang bergerak. Ia pun membenarkan kudeta di Rusia sedang berlangsung. Jendral Budanov juga mengklaim Putin dalam kondisi psikologis dan fisik yang sangat buruk. Bahkan diklaim, sedang menderita kanker dan penyakit lainnya. Namun Budanov menolak anggapan bahwa dia menyebarkan propaganda sebagai bagian dari perang informasi. Dan ia yakin akan klaimnya tersebut. Komentar Jendral Budanov adalah penilaian paling optimis yang diberikan oleh pejabat Ukraina manapun sejak perang dimulai. Tetapi, Kepala Intelijen Militer Ukraina adalah salah satu dari sedikit pejabat tinggi yang memprediksi dengan tepat, pasukan dan tank Rusia akan menyerbu perbatasan Ukraina untuk mencoba merebut wilayahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!